Salam luar biasa hebat Saya Haryanto Halim atas nama Pembina Yayasan Kesehatan Teluk Gorodjo ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak penasehat, pembina, pengawas atas nama pengurus periode 2017-2021 saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, pengabdian, waktu, perhatian, capeknya bapak-bapak sekalian untuk menjaga dan memperhatikan kinerja serta kipra dari Yayasan Kesehatan Teluk Gorodjo tak terasa hampir 5 tahun kami melaksanakan kepengurusan Yayasan Kesehatan Teluk Gorodjo puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang sudah menyertai memberikan kemampuan kepada kita semua untuk menapaki masa bakti dalam melayani Yayasan Kesehatan Teluk Gorodjo periode 2017-2021 awalnya perjalanan itu ada kepastian, certainty, stability dan bisa dipredik untuk mengisi pembangunan gedung yang megah dan hardware yang sudah dibangun di zaman pengurusan sebelumnya yaitu di bawah kepemimpinan Pak Tendi Susanto ketua pembina Pak Setiawan Santoso dan ketua pengawas Pak Joko Sujadi kami awalnya harus melanjutkan pengisian pembangunan tersebut masa kepengurusan kami dengan membangun budaya dan sumber daya manusia supaya menjadikan Yayasan Teluk Gorodjo unggul terbukti kami bisa memperoleh akreditasi KAS Bintang 6 atau KAS Internasional pada bulan Desember tahun 2019 sungguh bersyukur Yayasan Kesehatan Teluk Gorodjo memiliki pembina dan pengurus yang visioner memiliki pandangan dan wawasan ke masa depan sehingga keberadaan Yayasan Kesehatan Teluk Gorodjo dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat dari masa ke masa Perjalanan yang menaik secara incremental tiba-tiba menjadi perjalanan yang penuh bukit dan lembah secara eksponensial yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 keadaan ini disebut turbulensi atau bahasa kalanya VUCA volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity sekalipun dua tahun terakhir dari masa bakti harus kita jalani dalam situasi pandemi kita patut bersyukur karena dengan kerjasama dan semangat juang yang tinggi Yayasan Kesehatan Teluk Gorodjo tetap dapat menjalankan misinya melayani masyarakat kita tahu di tahun 2020 dan 2021 banyak masalah, banyak hambatan yang dialami oleh tim medis maupun oleh pengurus Yayasan dan saya bersyukur berkat kekompakan kita semua berkat kerja keras kita semua berkat niat baik kita semua kita bisa melaluinya dengan baik bahkan baik sekali I will fight I will fight for you Yayasan kami menganut keputusan yang kolektif, koligial artinya, semua keputusan berdasarkan kebersamaan yang positif, objektif dan tidak boleh konflik of interest kami ada untuk semua golongan dan tidak membedakan siapapun juga mengapa kami ada? kami ada untuk berbakti kepada negara tercinta Indonesia hasil dari Yayasan ini tidak ada yang masuk ke kantong anggota Yayasan sebab semua anggota Yayasan adalah volunteer namun profesional dan menjunjung tinggi integritas sesuai value kita I care ya Kesehatan Teluk Gorodjo harus dikelola dan dikembangkan sebaik mungkin sehingga dapat berpartisipasi, menyehatkan dan mencerdaskan bangsa Indonesia untuk siap bertarung di kantong internasional menjadikan Indonesia yang hebat Sistem pengawasan internal yang dibangun Yayasan Kesehatan Teluk Gorodjo bertujuan memastikan bahwa proses dan kinerja di semua bidang sudah sesuai rencana, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan hasil pengawasan juga bermanfaat untuk melakukan evaluasi dan koreksi apabila ada kekurangan atau kesalahan Masih dibantu tim korporit di bawah Bu Glenda, rumah sakit di bawah Bu Alice dan Stikes di bawah Bu Suani, Tiongla Iwan di bawah Bu Yuliani berserta semua jajarannya Di rumah sakit, fokus kami membangun kompetensi unggulan di bidang heart sudah mampu melakukan open heart surgery Brain, kami melakukan operasi epilepsi dan stereotaktik untuk mengobati Parkinson tangan yang bergetar IVF, kami sudah berhasil membantu banyak-banyak pasien mempuletik home baby Didukung dengan sistem dan teknologi modern maka SDM yang solid dan capable tersebut membuahkan pelayanan yang baik bagi masyarakat Di Stikes, membangun sumber daya yang unggul siap bersaing di kancah internasional Kami juga memiliki rumah dukat Tiongla Iwan yang menjunjung harkat dan martabat manusia bersih, aman, nyaman dan berkarakter dan memujukkan visi Yayasan meningkatkan kualitas hidup manusia seutuhnya Semangat juang yang sudah ada harus dipertahankan Hasil kerja yang sudah dicapai harus ditingkatkan Agar core value iCare yang sudah dicanangkan dapat terwujud dari masa ke masa Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh penasehat, pembina, pengawas dan pengurus Yayasan Kesehatan Telogorjo atas dedikasi dan pengabdiannya Saya selaku ketua pengawas Yayasan Kesehatan Telogorjo dan secara pribadi mengucapkan terima kasih untuk dedikasi, perjuangan, dan kerjasamanya dalam mengabdi tiada henti melalui Yayasan Kesehatan Telogorjo Kepada Corporate Direksi SMC Rumah Sakit Telogorjo Ketua Stikers Besta Staffnya Manager Tiong Raiwan Besta Jajaranya Sekretaris Yayasan dan semuanya SPI dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya atas nama pengurus Yayasan dan ibadih mengucapkan banyak terima kasih atas ponnya selama ini Saya doakan Bapak sekalian semua akan diberi kesehatan diberi berkat dan tetap semangat untuk membantu Yayasan Kesehatan Telogorjo di masa periode yang akan datang dan mohon maaf bila selama ini saya telah melakukan banyak-banyak salah sering ngupiak-ngupiak sering marahi, menegur, dan lain-lain kepada semua penasehat, pembina, pengawas, dan pengurus yang baru beserta tim Telogorjo semuanya saya mengharapkan akan menjadi lebih baik berlipat-lipat dari sekarang semoga visi yang sudah kita impikan bersama benar-benar bisa terwujud Go Digital melayani sepenuh hati sekian dan terima kasih salam sehat dan sukses selalu tetap semangat salam sehat Tuhan memberkati kita semua dan ingat sembuh yang kita karsa dan karya demi kemanusiaan terima kasih terima kasih terima kasih